Sambil melakukan orasi yang sudah berlangsung selama lebih dari satu jam, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Fakultas Teknologi dan Pertanian Program Studi Mekanisasi Pertanian, Universitas Kristen Artawa Canakupang ini kecewa dengan pihak rektorat yang tidak pernah mengadakan praktikum. Padahal para mahasiswa terus membayar setiap semester. Merasa jawaban pihak rektorat yang diwakili PUREK 3 tidak beralasan, membuat pendemo memaksa masuk untuk bertemu pihak yayasan dan rektorat. Namun, upaya mahasiswa ini dihalangi oleh pihak keamanan kampus sehingga terjadi aksi dorong di depan pintu rektorat. Situasi semakin tak terkendali membuat pihak rektorat menghadirkan rektor ukau dan jajarannya untuk menggelar dialog bersama utusan pendemo di depan pintu masuk. Dongkrak akreditasi salah satu program studi di Universitas ini yaitu program studi Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian telah diambil alat-alat dari Kulitani untuk mendongkrak akreditasi yang ada di program studi Mekanisasi Pertanian. Jadi kami tidak mau dilakukan seperti itu karena selama semester awal kami masuk, kami membayar uang lab sebesar Rp100.000 per semester. Dan kami juga membayar mata kuliah yang 3 SKS. Satu SKS-nya itu adalah praktik dan itu kami bayar. Kegiatan praktik terkhusus untuk saya mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Mekanisasi, selama saya berkuliah di sini sampai semester 7 tidak pernah ada, tidak pernah kegiatan praktik yang menggunakan mesin, tidak pernah sampai sekarang semester 7. Para mahasiswa berharap pihak Rektorat Universitas Kristen Artawacana Kupang agar segera menyediakan alat-alat laboratorium sesuai promosi awal masuk menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian. Dalam dialog tersebut terungkap semua bahwa mahasiswa semester 1 sampai semester 7 ukau, Fakultas Pertanian belum pernah sekalipun mendapatkan praktik laboratorium. Mahasiswa juga berharap pihak kampus bisa menunjukkan alat-alat yang sudah ada di laboratorium tersebut. Adalah alat-alat kita yang mengajar di luar, diperluan tinggi lain. Tapi itu adalah alat pribadi dan hasil penelitian mahasiswa kita juga. Karena dia juga adalah pembimbing dari mahasiswa kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor bahwa kerjasama, bahkan juga buku-buku darur maju kita bawa. Nah itu alat-alat penelitian yang memang hasil kerjasama dari teman-teman. Benar bahwa alat itu kalian belum pakai. Dari Kupang, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata. Kami menolak alat-alat yang dipinjamkan itu dikembalikan, karena itu berdasarkan nama kami.